Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan mempelajari kembali ayat-ayat firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Tema kita hari ini dikelanjutan dari film yang minggu lalu Budruli putarkan tentang seorang tokoh yang bernama Korun. Dan tema kita hari ini adalah Dermawan vs Kikir. Pasti anak-anak sudah tahu kan apa arti dari Dermawan. Dermawan adalah orang yang suka sekali berbagi, suka berinfak, suka bersedekah. Sementara Kikir adalah orang yang pelit, tidak mau berbagi dengan sesamanya. Budruli akan coba tampilkan dua tokoh yang mewakili dua sifat ini. Dan mereka nyata. Mereka pernah ada pada masa lalu. Mereka adalah satu, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Mungkin kalau zaman sekarang, beliau disebut dengan kumlumrat. Orang yang memiliki banyak kekayaan. Tapi dengan kekayaan tersebut, Abdurrahman bin Auf, dia justru menjadi seorang Dermawan. Sementara tokoh yang satunya adalah Orun. Beliau hidup pada masa Nabi Musa, beliau sama. Beliau juga seorang yang kaya raya. Tetapi dengan kekayaannya, Orun kemudian menjadi sombong dan kikir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Silahkan dibaca. Terakhir, kalian harus mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Al-Layl ayat 1 sampai dengan 11. Mampu menyebutkan arti dan menjelaskan kandungannya? Menilai sikap yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Layl ayat 1 sampai 11. Menjelaskan sikap yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Layl ayat 1 sampai 11. Dan terakhir, mendemonstrasikan hafalan. Anak-anakku, Allah menciptakan semua makhluk ini dengan berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada tinggi, ada rendah, ada luas, ada sempit, ada besar, ada kecil. Seperti itu. Tentu saja, penciptaan tersebut bukan asal menciptakan. Bukan sekedar menciptakan. Ah, diciptakan siang. Ah, diciptakan malam. Aku ciptakan ada yang tinggi, ada yang rendah. Tidak asal sekedar menciptakan saja. Tapi, ada sesuatu atau ada hikmah dibalik penciptaan tersebut. Mengapa ada siang, mengapa ada malam? Contoh, ada siang mengingatkan kepada manusia bahwa kalau siang kita bekerja, maka ada malam di mana kita harus beristirahat. Tidak hanya beristirahat, tapi ada waktu-waktu tertentu yang tidak semuanya kita gunakan untuk bekerja. Ada waktu-waktu tertentu yang kita gunakan untuk kemudian untuk beristirahat. Ada waktu tertentu yang kita gunakan untuk menyembah Allah. Ada waktu tertentu yang kita gunakan untuk bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian, ada manis, ada pahit. Itu semua juga ada maksudnya. Allah mengenalkan rasa manis agar kita bersyukur bahwa pahit itu tidak enak. Allah menciptakan kaya dan miskin. Itu semuanya adalah supaya manusia bersyukur bahwa kita diciptakan kaya. Maka ada orang yang miskin, maka kita harus bagaimana dengan mereka. Nah, itu semuanya ada maksud penciptaannya. Ada dingin dan panas. Ketika dingin, maka kemudian kita harus bersyukur bahwa sesungguhnya ketika kita di negara yang dingin bersalju misalnya, ternyata ada negara yang sangat panas yang kalau ditinggali juga menjadi tidak nyaman. Itu semuanya adalah pembelajaran bagi manusia dari Allah SWT. Kita akan melihat tentang, akan butuh ditayangkan Al-Quran Surah Al-Layl ayat 1 sampai 11. Janji Allah untuk siapa? Janji Allah untuk orang-orang yang mau bersabar untuk berbuat baik. Allah menjanjikan sesuatu. Kemudian apa yang dijanjikan Allah ini menjadi harapan yang besar bagi orang-orang yang mau bersabar melakukan perintah-perintah Allah. Karena setiap apa yang dilakukan manusia itu tidak akan lepas dari pengawasan dan penglihatan Allah. Sekecil apapun apa yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah itu sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat kita. Itu makanya sedikit kita berbohong, sesungguhnya ada Allah. Allah yang maha melihat, yang melihat kita bahwa kita sedang berdustan. Begitu pula dengan sedikit kejelekan yang kita lakukan, sedikit keburukan yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah sedang menyaksikan kita, mengawasi kita. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Karena semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Karena semua kebaikan itu balasannya, itu janji-janji Allah, kebaikan yang akan diberikan, itu kembalinya adalah kepada kita di hari akhir nanti. Perhatikan anak-anakku, ini adalah Al-Quran Surah Al-Lail Ayat 1-11. Ayat dan terjemah Al-Quran Surah Al-Lail Ayat 1-11 Kita pula dengan ayat kita. selamat menikmati فَأَمَّا مَنْ أَعْطَوْا وَتَّقَوْا وَصَدَّقَوْا بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْيُسْرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَصْتَغْنَةِ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْعُسْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرُدَّ perhatikan terjemahannya demi apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang-benderang dan penciptaan laki-laki perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda ada pun orang yang menggunakan hatanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah dan ada pun orang-orang bahir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik maka kelak kami akan menyiapkan jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat kandungan al-qur'an surah al-layim kandungan ayat 1-11 silahkan dibaca nah, perhatikan anak-anakku secara umum kandungan al-qur'an surah al-layim ayat 1-11 di awal surah Allah itu melakukan sumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluknya hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu sebenarnya sesuatu yang penting sangat penting untuk diperhatikan oleh manusia manusia tidak boleh mengabekan dan melalaikan itu dan selain itu sumpah tersebut digunakan untuk memperjelas ayat-ayat sesudahnya berhatikan anak-anak bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali burung yang terbang di pagi hari meninggalkan sarangnya mereka pulang di sore hari itu dalam keadaan kenyang dari mana rezeki kenyang itu? rezeki kenyang itu sumbernya adalah dari Allah dengan cara bagaimana? dengan cara burung itu mencari makanan dalam sehari bahkan mereka pulang dengan membawakan makanan untuk anak-anaknya pernahkah kita memperhatikan cacing yang ada di dalam tanah? pernahkah cacing itu merasa kelaparan? sehingga mereka mati? tidak semua cacing yang ada di tanah semuanya hidup makmur tidak kekurangan makanan inilah sedikit contoh tentang keadilan Allah yang hanya dia lantai yang akan menjamin kehidupan seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini oleh karena itu tidak pantas bagi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah berperilaku menyekutukan Allah misalnya tidak patuh pada perintahnya atau tidak mensyukuri nikmatnya atau banyak lagi perilaku-perilaku buruk yang lainnya berikut ini adalah kandungan kalian bisa membacanya untuk memperdalam dan betul-betul memahami isinya Al-Quran Surah Al-Lail ayat 1 sampai 3 selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton